Halo manusia-manusia baru jagad, ketemu lagi sama Pak Dio Santoso dari Jagad Play. Penasaran gak sih gimana ceritanya Genshin Impact 2, The Last of Us Part 3, sama Resident Evil 9? Penasaran? Let's go! Oke, tenang. Video ini gak akan jadi video mengarang bebas. Gue tidak akan mengeluarkan semua ide gila gue untuk game-game yang masih belum di-announce ke publik ini. Satu hal yang pengen gue obrolin disini adalah kesaktian yang namanya ChatGPT. Ya, gue udah pernah bikin video soal AI, tapi gue belum pernah pakai ChatGPT untuk membayangkan kira-kira skenario seperti apa yang bisa dikeluarkan oleh sequel game yang bahkan belum di-announce sama si publiknya sama developer-nya sendiri gitu. Nah, sudah bukan rasanya kalau misalnya ChatGPT paling kaya versi gratis itu sudah lumayan mumpuni. Dia gak cuma bisa mengumpulkan data doang, tapi dia bisa menerangkan data dengan gaya yang sangat manusia. Nah, dia juga bisa melakukan satu hal yang lain, yaitu menggunakan data tersebut untuk membayangkan sesuatu yang tidak ada gitu. Nah, itu yang pengen gue obrolin disini. Jadi, kita ngasih perintah ke dia kayak, please imagine atau please paint a picture of something. Nanti dia akan memberikan gambaran yang deskripsi yang lumayan jelas kira-kira apa yang kita minta gitu. Nah, sebegitu hebatnya AI sekarang dalam merangkai cerita membangun plot dan karakter. Sampai-sampai tidak sedikit game di luar sana saat ini. Kayak kasus Silent Hill Ascension misalnya. Yang ceritanya sebegitu jeneriknya dan sebegitu dalam tanda kutip jeleknya. Sampai dia dituduh pakai AI gitu. Nah, gue juga penasaran kira-kira sebenarnya kalau kita pakai AI bikin cerita tuh rasional gak sih? Keren gak sih gitu? Kira-kira Genshin Impact 2, Metal Gear Solid 6 itu kayak apa gitu menurut CGPT? Nah, mari kita bahas satu dan menurut lo apakah ini keren atau enggak. Let's go! Nah, kita mulai dari Genshin Impact 2. Jadi, gue bertanya ke si CGPT. Eh, Genshin Impact 2 tuh ceritanya apa sih gitu? Nah, dia menganggap bahwa semua konflik yang ada di Teifat alias dunia Genshin Impact pertama itu sudah selesai. Semua Arkon juga berkumpul untuk menyelesaikan semua konflik di sana gitu. Nah, ada satu ancaman baru di Genshin Impact 2 menurut CGPT. Jadi, tidak lagi soal dunia, ini adalah soal kosmik dan ancamannya jauh lebih besar daripada sekadar Teifat tapi mengancam seluruh semesta gitu. Dan lo gak lagi berperan sebagai traveler menurut CGPT, tapi lo akan menyelesaikan cerita Genshin Impact 2 berbasis 4 karakter. Jadi, akan ada 4 karakter yang bermain sebagai karakter utama, terus kayak si Koden 3 nanti lo akan ketemu di satu titik yang sama gitu. Nah, gue akan baca kira-kira 4 karakter seperti apa yang ditawarin sama CGPT. Nah, menurut CGPT, nanti ada 4 karakter utama nih. Yang pertama namanya Eriana, dia kasih nama gila ini AI. Dan jobnya adalah Celestial Stargazer. Jadi, dia termasuk orang yang kayak si Mona gitu, dia bisa lihat constellation, terus dia tahu insight kira-kira apa yang terjadi di semesta di luar Teifat. Terus ada juga namanya Frostheart Magnus. Gila keren banget namanya. Jadi, dia juga salah satu yang mengendalikan es dan tinggal di dunia es dan melindungi dunia es. Terus ada juga yang namanya Kai. Wah, namanya Kai doang. Kai ini adalah pemimpin yang disebut karismatik dan tinggal di Sabana. Halus yang mataharinya terang gitu. Dan yang terakhir adalah karakternya namanya, oh ini nggak tahu keren apaan, Lysander. Lysander itu adalah karakter Ethereal Wanderer. Jadi, dia tidak lahir dari Teifat. Dia datang dari Celestial dan pindah ke Teifat buat eksplorasi. Gila banget. Nah, gue juga tanya ke Chad GPT, kira-kira Genshin Impact 2 dunia kayak gimana sih selain Teifat gitu. Nah, kata si Chad GPT, dunia Genshin Impact 2 itu akan tumbuh lebih besar, nggak cuma Teifat. Sekarang ada lagi nama dunianya adalah Celestial Archipelago. Archipelago ya. Jadi, sekarang ada kepulauan di atas Teifat yang melayang gitu. Kayak Jelda Tears of the Kingdom. Dan juga pasti ada pemimpinnya juga di sana. Terus ada Tundra S, kembali. Terus ada Sabana yang penudah matahari. Dan yang terakhir ada yang namanya Ethereal Abyss. Jadi, ada sebuah dunia dan realm yang tidak pernah dikunjungi oleh siapapun. Termasuk traveler di Teifat sebelumnya. Dan realm ini akan menjadi sumber dari segala masalah gitu. Nah, pas gue tanya kira-kira plotnya kayak gimana dan konfliknya kayak gimana. Ya, sekali lagi akan ada sebuah entitas yang muncul dari Ethereal Realm dan Celestial Realm ini. Yang akan mengancam tidak hanya Teifat tetapi semestanya Genshin Impact 2. Dan keempat karakter inilah yang dia sebut akan sangat-sangat berkontribusi. Terus gue tanya, pakai gacha nggak? Tetap pakai gacha. Tapi dengan red yang katanya lebih bagus daripada Genshin Impact pertama. Jadi, empat karakter. Setiap karakter punya karakter gacha. Dan konfliknya konflik semesta. Itu yang dipikirin CetGPT soal Genshin Impact 2. Terus yang kedua, gue juga tanya ke CetGPT. Kira-kira kalau plotnya Metal Gear Solid 6 gimana ya gitu. Sama si CetGPT, ceritanya dibawa maju. Jadi tidak lagi kayak MGS4 ke MGS5. Dimana scale back ke belakang timelinenya. MGS6 akan ngambil cerita setelah MGS4. Jadi Solid Snake udah nggak jelas kira-kira masih hidup atau nggak. Nah, di sini si CetGPT bilang kalau karakter yang lu pakai adalah seorang prajurit. Yang di masa lu sempat bersinggungan sama Solid Snake, sama Otakon segala macam. Cuman identitasnya nggak dikenal gitu. Nah, dia baru bersinar di Metal Gear Solid 6. Terus juga dia akan dapat dukungan dari karakter-karakter Metal Gear Solid lama yang. Contohnya kayak Raiden dan Otakon gitu yang akan bantuin dia selama proses. Jadi ada style, gameplaynya dibilang. Terus ada juga actionnya kayak Metal Gear seharusnya lah. Konfliknya gimana nih? Kira-kira konspirasi soal apa yang bakal dia eksplor? Si CetGPT bilang kalau kira-kira MGS6 akan ngobrolin kembali soal AI. Jadi AI ngobrolin soal AI. Dia merasa kalau dia ada masalah utamanya di MGS6. Dan juga bioterorisme. Jadi tidak cuma AI doang, tapi sekarang juga ada senjata bio yang mulai disebarkan dan berbahaya buat dunia gitu. Nah, akan ada banyak begitu banyak tiran yang dilewatin sama karakter utamanya. Akan ada urban, jadi ada kota, tapi juga ada hutan. Jadi dia membainkan sebuah konsep dunia dimana lu gak cuma di satu area doang, tapi lu berpindah-pindah dari kota ke hutan, terus juga ke daerah gurun dan sebagainya. Jadi sebuah konsep Metal Gear Solid yang lebih luas. Nah, hampir tidak mungkin kalau kita ngebohon soal Metal Gear Solid, tapi kita gak nanya. Hey CetGPT, menurut lu kira-kira Metal Gear macam apa yang keluar di Metal Gear Solid 6? Tenang, CetGPT ada jawabannya. Nah, ini keren banget nih. Jadi dia menyebut Metal Gear yang keluar di Metal Gear Solid 6 akan bernama Eclipse Serafim. Wess, gila-gila. Gak cuma seperti Metal Gear zaman dulu ketika dia bisa bergerak dan bisa ngeluarin nuklir. Si Eclipse Serafim ini disebut sama CetGPT adalah Metal Gear yang modular juga. Jadi dia bisa gonta-ganti senjata tergantung sama kebutuhan sama yang punya gitu. Terus juga dia ada Adaptive AI Integration. Jadi si Serafim akan terus berpikir kira-kira apa yang harus dilakuin buat mencegah si karakter utama. Nah, juga yang paling aneh adalah ada Biomechanical Enhancement. Jadi dia tidak cuma robot doang, tapi akan ada Biomechanical juga di dalamnya. Jadi dia bisa regeneratif. Jadi gak cuma hancur gitu ditembak pakai RPG, hancur pakai ini kita. Gak bisa sekarang. Jadi ada kemampuan buat regeneratif. Namanya si Eclipse Serafim, kata CetGPT. Dan katanya si Serafim ini bakal secara aktif ada di level juga. Akan menghalangi lu, menyelesaikan setiap misi yang ada. Banyak misi yang dia harus ngeluarin kayak semacam penghalang atau semacam strategi supaya perjalanan lu tidak segampang yang dibicarakan gitu. Jadi namanya ada Eclipse Serafim, kata CetGPT. Keren banget ya, Banyanas. Gue gak kebayang sampai di sini. Tapi itu dia. Nah, yang game ketiga adalah The Last of Us Part 3. Seperti yang kita tahu kalau misalnya sekarang memang masih belum ada announcement soal Part 3. Tapi ya, sekali lagi CetGPT punya kemampuan untuk membayangkan. Jadi kita biarkan dia membayangkan kira-kira apa ceritanya. Jadi si CetGPT mengatakan kalau The Last of Us Part 3 akan kembali berfokus pada sosok Ellie. Tapi Ellie sekarang sudah berumur sekitar 35 sampai 36 tahun umurnya. Jadi sudah tua, sudah dewasa. Tidak lagi seperti Part 1 dan Part 2 gitu. Nah, si Ellie karena saking jagonya, saking imbahnya di pengalaman pertama dan kedua, sekarang dia gak cuma jadi petualang doang, tapi dia sudah memimpin sebuah kelompok survivor yang tinggal bersama gitu. Dan mereka bisa bertahan hidup berkat kemampuan dan kehebatan si Ellie. Nah, selama proses berusaha bertahan hidup itu, Ellie bertemu dengan sebuah anak bernama Alex. Ini semua dari CetGPT ya. Dan dari Alex, dia menemukan kalau ada sesuatu yang menyakitkan dia pada Joel dan dia di Part 1. Jadi dengan setengah mati, entah karena alasannya egois atau karena suatu alasan tertentu, dia berpetualang bersama Alex dan berusaha mati-matian untuk membela Alex dan memastikan Alex bertahan hidup. Seperti hal yang dilakukan Joel sama dia di Part 1 gitu. Nah, ada mungkin soal nolori keibuan dan segala macam, tapi si CetGPT juga bilang kalau ceritanya gak cuma berfokus ke masalah post-apokaliptik doang, tetapi juga masalah internal dan emosi Ellie yang akan jauh-jauh lebih kompleks dan jauh-jauh lebih punya konflik berkat hubungannya sama Alex lah gitu. Terus gue tanya sama CetGPT, kira-kira musuh yang dihadapin kayak gimana ya gitu. Nah, dia tidak memberikan nama spesifik karakter kira-kira musuhnya kayak gimana, terus apakah dia jahatnya tuh kayak segimana gitu. Tapi dia membayangkan kalau di dunianya si Ellie umur 30 tahun ini akan ada sebuah kelompok sekte sesat yang bahkan lebih berbahaya lagi yang merasa kalau jamur itu bukan cuma soal apa ya, soal penebusan doang, tetapi juga membawa manusia ke level yang baru gitu. Sebuah evolusi yang memang seharusnya dilewatin. Jadi Ellie juga harus bertarung dengan manusia-manusia gila ini yang tidak lagi berpikir rasional kalau kordisepsi itu adalah sebuah wabah yang seharusnya dihindari gitu. Sayangnya dia tidak berbicara banyak soal mungkin karakter yang lain kayak Joel, apakah si Ellie masih ingat sama dia, apakah karakter-karakter di Lassovas 4-2 kayak Abby, dan segala macam. Abby kayak udang jadi. Abby, apakah dia masih bertahan atau enggak dan segala macam. Tapi ChatGPT membayangkan kalau ceritanya akan berfokus ke Ellie dan Alex namanya. Jadi ya lumayan setia dengan apa yang kita tahu di Lassovas dan so far gue bisa, ya gue bisa terima itu cerita gitu. Jadi ChatGPT bisa membayangkan itu. Nah untuk game terakhir yang kita tidak akan ngobrolpannya adalah Resident Evil 9. Jadi ya kita sudah tahu kalau Resident Evil 7 bisa mengambil perspektif, dan Resident Evil 8 juga sama, dan keduanya menggunakan karakter baru namanya Ethan gitu. Nah kira-kira seperti apa ceritanya Resident Evil 9? Jadi ChatGPT ngomongnya begini, ChatGPT tidak cuma memberi lu plotnya, tapi dia memberi lu karakter. Dia langsung bilang, karakternya bahkan tidak ada di Resident Evil sebelumnya. Dia langsung bilang kalau karakter utamanya adalah seorang virologis, namanya Elena Knorr, Dr. Elena Knorr. Jadi Dr. Elena Knorr ini sendiri sudah berkecimpung bersama dengan apa ya, kayak perusahaan yang bikin wabahnya, antara Umbrella atau yang satunya lagi. Dan ini termasuk salah satu aktor yang berkontribusi pada hancurnya dunia lah, bisa di bilang kayak gitu. Nah sebagai virologis, si Elena Knorr ini berusaha untuk memperbaiki apa yang sudah diakukan dengan berusaha mencari akar masalah, terus menyembuhkan konflik, bukan konflik ya, tetapi wabah dunia yang satu ini. Terus gue tanya ke dia, kira-kira seperti apa hubungan dia antara Ethan dan Mia dan dia gitu, kok dia bisa tiba-tiba masuk ke dalam dunia Resident Evil? ChatGPT juga punya jawabannya. Walaupun dia si ChatGPT tidak cukup pintar untuk menyimpulkan apakah Ethan mati permanen atau tidak di Resident Evil 8, tapi dia cukup pintar buat kasih karakter baru namanya Elena ini. Dia bilang kalau Elena, Ethan, dan Mia itu bertemu di Resident Evil 9 itu di awal, jadi si Elena merasa dia punya rasa simpatik dan empati yang begitu kuat ke Mia dan Ethan yang berusaha melindungi keluarganya dari masalah-masalah virus ini, plus rasa bersalah si Elena pun akhirnya membantu Ethan dan Mia semampu yang dia bisa. Jadi pada akhirnya mereka bertiga bekerjasama untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Resident Evil 9, dan Elena Nor ini berhasil gitu. Jadi akhirnya dia adalah sang pahlawan. Sayangnya kita nggak tahu kira-kira bentuknya kayak gimana, tampilannya segala macam, tapi dia didefinisikan sebagai virologis. Terus gue chatGPT lagi, coba dong lo deskripsiin ke gue Elena tuh kayak apa sih gitu. Terus dia bilang ya, umur 30 awal, rambut hitam, segala macam, jadi deskripsinya jelas, kira-kira bentuknya kayak apa, terus masa lalunya kayak gimana, ternyata dia punya keluarga yang memang sudah bekerja di bio, bukan terorisme, tapi farmatical lah gitu, sebelum dia akhirnya ditarik ke masalah bioterorisme gitu. Jadi, bahkan untuk masalah karakter pun, CGPT bisa ngasih lo biografi yang cukup lengkap, walaupun nggak ada wujud nih, wujud fisiknya nggak ada, tapi dia ngasih tahu kira-kira bentuk wajahnya kayak gimana, terus personalitinya gimana, dan segala macam. Jadi, RCN Evil 9, kata CGPT karakternya adalah si Elena Nor gitu. So, itu adalah hasil eksperimen gue dengan CGPT, untuk kira-kira berusaha menebak arah plot game-game, yang bahkan belum di-announce, belum dibikin, dan bahkan mungkin saat ini kayak Genshin Impact 2 tuh, sama MGS6 tuh belum direncanakan gitu, di pihak publisernya. Tapi ternyata memang, ketakutan soal bahwa AI itu bisa merangkai cerita itu, memang valid adanya, walaupun ceritanya lumayan jenerik, karena kalau misalnya lu lakukan di CGPT, misalnya ketika dia jelasin cerita game, lu bisa nge-push dia untuk minta detail sebelah lanjut, misalnya kayak, ah, wow, Resident Evil 9 tuh ceritanya begini-begini, kalau terlalu jenerik, lu bisa push, minta more details, more details, more details, sampai dia mulai menjelaskan setiap pulau di Genshin Impact 2 kayak gimana, dia mulai menjelaskan Elena Nor itu biografinya gimana, dia mulai menjelaskan kira-kira teknologinya si Serafim di MGS6 itu kayak gimana gitu, dan kalau misalnya kita cuma bawa itu, terus kita bawa ke dalam video game, untuk dijadikan plot, gue bisa bilang kalau ceritanya not bad sebenarnya, karena gue bisa melihat kalau, for some reason ini relevan, ini bisa dijadikan video game, ini bisa dijadikan sesuatu yang fun gitu, sebagai produk selama eksekusinya benar, dan itu makin apa ya, makin memperbesar kekhawatiran gue, kalau jalan-jalan memang sudah ada game di luar sana yang, memang dibangun dengan AI gitu, plot dan karakternya semua bukan plot utama ya, tapi kayak misi sampingan atau karakter yang, terlibat di dalamnya gitu, ya lu bisa coba sendiri dengan CGPT sekarang, tapi ya pengetahuan si CGPT sekarang, masih terbatas di bulan Januari 2022, mentoknya, jadi agak-agak gitu soal eksperimen kita, soal plot game-game yang, ditulis sama CGPT yang software, ternyata keren dan lumayan engaging juga gitu, oke, see you next video, bye-bye, dadah. Keren banget imaginasinya, gue gak kebayang sampe disini, tapi itu dia, gak gampang lagi dong, gimana caranya, iya, iya, iya,